Akhirnya diketemukan sembako yang ditimbun sebanyak satu ton. Pihak JNE buka suara terkait Bansos Presiden yang dikubur di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Terlihat berkarung-karung beras ditemukan dalam kondisi sudah rusak. VP of Marketing JNE yakin penguburan Bansos tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan prosedur. Menurutnya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang rusak. Hal ini sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak. Temuan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, kini ditangani Polres Depok. JNE berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!